Bunyikan ya, suaranya akan beda Kaca Safe Energy Jadi masih banyak pokok kaca yang salah memasak Halo, kembali lagi dengan saya, Achen Kali ini kita akan lebih membahas tentang kaca safe energy Apa itu kaca safe energy? Mungkin sering dengar ya, orang ngomong safe energy Jadi pengertiannya adalah Safe energy itu artinya gini Kaca ini setelah dipakai, panas dari luar ruangan itu Panas matahari, baik yang panas global maupun yang langsung dari sinar matahari itu Enggak langsung masuk 100% Oke, jadi difilter dulu oleh kaca safe energy ini Nah, kita kenalin dulu nih Banyak kaca safe energy Yang termasuk kaca safe energy itu sendiri adalah Kaca Ray-Ban Jadi kaca Ray-Ban itu udah dari zaman-zaman dahulu ya, udah terkenal ya Makanya kaca mata ada kaca mata hitam Ya, Ray-Ban Hitam Ray-Ban itu dia agak kehitam Nah, biasanya kaca Ray-Ban ini banyak digunakan di mana ya? Kalau zaman dahulu, kaca Ray-Ban ini digunakan di jendela nako Kaca nako ya Zaman dulu kan jendelanya pada kaca nako semua ya Nah, kemudian beralilah ke kaca yang daun jendelanya menggunakan kayu ataupun aluminium Nah, mereka lebih menggunakan kaca Ray-Ban Karena kaca Ray-Ban itu dia kan agak gelap tuh Jadi dipercaya akan lebih memfilter yang namanya panas matahari Nah, kemudian selain kaca Ray-Ban Sebenarnya yang juga memfilter panas adalah kaca warna ya Yang biru, hijau Kemudian, kalau kita masuk lagi Yang tingkatnya lebih tinggi ya Untuk memfilter itu ada kaca stop saw Ya, one way Reflektif Jadi reflektif, one way itu sebenarnya beberapa jenis kaca yang memang di setiap daerah itu penyebutannya itu beda-beda Nah, untuk kaca reflektif atau one way itu sendiri ya Sebenarnya mereka ada sedikit seperti cermin Gitu ya Jadi dia memantul Saya contohkan Ini Saya contohkan ya Ini kaca one way hijau Ya, jadi dia selain warnanya agak kehijauan Dia juga ada pantulan cerminnya Nah, untuk pemasangan kaca ini jangan salah ya Banyak banget toko kaca yang Ada produk one way-nya Ada produk sunluck-nya Ada produk sunnergy-nya Ya, itu semua jenis dari safe energy Tetapi yang ada coatingan kayak cermin begini ya Jadi masih banyak toko kaca yang salah memasang Jadi tadinya yang mau safe energy supaya memantulkan Sebagian kecil panas Kemudian juga memfilter ya Sehingga yang masuk ke dalam ruangan itu bangunan itu gak terlalu banyak Jadi, kalau ditanya berapa persen itu sebenarnya ya Itu tergantung dari performa dari kaca itu sendiri Jadi setiap-setiap jenis kaca itu memang beda performanya Oke, nah masih banyak banget di luar sana yang salah memasang Yang seharusnya tadi untuk memantulkan panas Ya Sehingga panas dari matahari itu gak semuanya 100% masuk ke dalam ruangan Tetapi karena pemasangannya terbalik Yang terjadi adalah panas masuk ke dalam ruangan Tetapi di blok tidak bisa keluar lagi dari ruangan Sehingga yang ada malahan bukan safe energy ya Jadi pendingin ruangannya itu bekerja ekstra Jadi safe energy yang kita masuk di sini itu memang adalah Supaya ruangan itu gak terlalu panas Sehingga pendingin ruangannya itu gak bekerja ekstra Oke Yang pertama dan yang kedua itu Safe energy ini juga ada beberapa jenis Jadi berdasarkan tingkat warna dari kaca itu ya Kayak misalnya Ray-Ban itu ada Ray-Ban 30% Kalau di kaca film mobil itu sama ya Jadi bahasanya agak sama itu Ada yang 40%, 60%, 80% Semakin tinggi maka dia akan lebih gelap Biasanya begitu ya Dan kalau yang lebih gelap biasanya dia akan lebih memantulkan panas Yang kita di dalam mobil lebih adem gitu ya Jadi posisinya sama di ruangan kita Jadi kalau yang makin terang Biasanya juga kita sebut sebagai safe energy Karena kalau di pagi dan siang hari itu Kita gak perlu membuka terlalu banyak lampu ya Dan yang memang yang paling penting itu adalah Energi dari pendingin ruangan ya Yang tidak bekerja terlalu ekstra Oke kemudian ada reflective Beberapa warna sih ya Reflective gold Jadi dia agak kegul Yang ini lebih bening ya Jadi setiap dari jenis kaca ini memang Performanya itu beda-beda Nah kalau memang kita merasa masih kurang Karena ruangan saya itu memang Menggunakan full kaca Kemudian menghadap ke bagian barat bangunan saya Sehingga pada saat matahari terbenam itu Rada panas sore ya Biasanya panas sore itu sangat panas Dia dari jam 2 sampai jam 5 itu Biasanya matahari akan langsung menyinari ya Jadi agak panas Sehingga gak cukup dengan menggunakan Kaca safe energy ini Nah kita bisa tingkatkan performanya Jadi lebih safe energy lagi Dengan cara kita proseskan lagi Kaca yang ini Kaca sudah safe energy ini Kita proses ke kaca laminat Ataupun ke kaca IGU Jadi memang akan lebih safe lagi Lebih adem lagi Beda ya Kalau kaca yang memang sudah di laminat itu Memang lebih adem Filter panasnya itu memang lebih Lebih gimana ya Lebih Performanya lebih bagus Sehingga memang Udara dalam ruangan itu Jadinya lebih adem Jadi memang ada kasus Dimana customer yang pengen Mencoba-coba ya Jadi sehingga Dia menggunakan kaca yang beda Void di dalam rumah Dekat dapur Dia menggunakan kaca Cuman kaca biasa ya Kaca safe energy biasa Kemudian yang di carport dia Dia menggunakan kaca safe energy Tetapi di laminat Jadi dia sengaja menggunakan dua ini Nah Memang katanya beda banget Jadi kalau di carport Kerasa adem Tetapi di dapur malahan Kerasanya panas banget Gitu ya Jadi memang beda banget Kalau diproses lagi Atau kita menggunakan single glass Langsung safe energy Nah ini salah satu contoh Kaca laminat ya Jadi yang saya pegang ini adalah Kaca laminat Dia menggunakan kaca stop sole Dimana itu adalah Salah satu kaca safe energy Yang dikombinasikan dengan Kaca polos 5 mili Oke Jadi dua kaca yang berbeda Jika Memang performanya Ingin lebih bagus lagi Maka kita masih bisa Menggunakan dua-dua lembarnya Itu adalah kaca One way Ataupun stop sole Oke jadi performanya Akan lebih bagus Nah Kemudian contoh lagi Contoh lain lagi Dari yang Laminat Ini juga ada Kaca laminat Ini one way Kaca one way Di laminat Nah Kalau yang ini juga dengan Menggunakan kaca polos Cukup kok Menggunakan kaca polos Tapi kalau misalnya Kalian merasa Kaca polos ini Masih kurang performanya Yaudah ganti Dua-duanya Menggunakan kaca yang safe energy Nah Kemudian Selain di laminat ini Kita juga bisa tingkatkan lagi Proses Supaya lebih kuatnya itu Dimana saya sering mengulang Kuat tempered Oke Jadi kaca Ini juga bisa di tempered Kaca one way Reflektif Dan one way Dan Kaca stop saw Dikatakan Tidak bisa di tempered Kenapa? Dia bukan karena pecah ya Keluarnya tetap acah gitu ya Cuman performa Untuk memfilter panasnya itu Ilang Gak ada lagi Nah Kalau untuk mau Di tempered Jadi kita menggunakan Kaca Tisan Yang maksudnya dengan nama Tisan luck Itu adalah Tempered able Sehingga setelah di tempered itu Kaca itu Performanya gak hilang Memfilter panasnya Tetap performanya masih 100% Seperti kaca single Dan juga bisa di tempered Sehingga lebih kuat Jadi karena kaca di tempered itu adalah Kaca yang memang dimasak di suhu paling tinggi ya 700 derajat celsius begitu ya Kalau setelah di tempered Dengan suhu yang segitu tinggi ya Biasanya akan Merusak Performa dari kaca Safe energy tersebut Yang ada kandungan filter Panasnya itu ya Tetapi kalau di sun luck Memang khusus bisa di tempered Itulah namanya Tempered able sun luck Kemudian tadi kita udah jelaskan yang di laminate Ini kita masuk ke yang IGU Jadi proses IGU ini juga adalah Dua lembar kaca Ataupun lebih Yang disatukan Tetapi yang ini Beda ya Di tengahnya itu ada rongga Nah Kalau ditanya Mana lebih Memfilter panas Maka jawaban saya adalah Yang double glass ini Ataupun IGU Biasanya setelah Memblok sebagian panas Biasanya kaca akan meneruskan Beberapa persen panasnya itu ke dalam Nah pas meneruskan ke dalam Di dalam IGU ini adalah Ruangan yang diisi oleh gas argon Dimana kita tahu Kalau gas argon itu sangat berbeda dengan oksigen Dimana dia bukan penghantar panas yang baik Dia bukan penghantar suara yang baik Sehingga akan di blok Di dalam Oke Nah Lebih Memfilter panas Kemudian juga Lebih Kedap suara Nah itu IGU Sama penggunaannya Kita juga bisa menggunakan Dua lembar kaca One way Atau safe energy Atau t-sunlock Atau apapun itu Dan Bisa juga Satu dengan kaca polos Satu dengan kaca safe energy Oke Nah Kalau mau kita Proses di tempered Lagi bisa gak? Tentu aja bisa Oke Sama aja dengan yang di laminate Perbedaannya adalah Kalau di laminate Tidak ada rongga Di tengahnya Kalau di IGU Ada rongga di tengahnya Kedua kaca tersebut Juga disebut Kaca safe energy Kemudian juga Kedap suara Oke Jadi kaca laminate Juga disebut Kaca kedap suara ya Karena kalau kita Praktekkan aja ya Kaca yang satu lembar Jadi kaca yang satu lembar ini Kalau kita Kalau kita ini ya Kita Bunyikan ya Suaranya akan beda Dengan kaca yang Memang Ini Beda ya Kedap ya Ini lebih kedap Oke Sekian video kita hari ini Untuk menjelaskan Yang kaca safe energy Kalau pengen tau Performanya itu Sampai dimana Kita juga ada Channel youtube Ya Yang Menjelaskan Seberapa Bergunanya Kita menggunakan Kaca yang safe energy Dibandingkan kaca biasa Oke Sekian dan Bye bye